kita punya jagoan baru punya jagoan baru rasmi nggak top grade sih tapi bandel bunuh mudah-mudahan nanti jadi milik karya kita unboxing ya lor kita unboxing saya kenalkan buat teman-teman jagoan baru dari kita buat dampingin si Raden kita vlog santai aja kita vlog santai cuma perkenalan si Raden eh si rasmi ini buat dampingin si Raden jadi kita punya pelapis sekarang asli burungnya dablek postur nggak gede bisa main kecil kita punya rasmi kita unboxing lor teman-teman subscribe dulu sama Lek ya kita perkenalkan ini buat pelapis si Raden ya ini burung kita dapat dari lokal sini aja di Woylali jadi temen udah tangan kedua kedua jadi kalau sama importernya berarti ketiga ketiga awal kalau dia dapat terus beberapa kali digantang bisa mabung ini mungkin 2021 ya kalau nggak salah ya kurang-kurang dong asli dablek banget burungnya kacor banget lor gila kurang dong nih untuk ringnya yang jelas kita dapat di tahun ini gitu aja dan dia nggak pakai ring ya tuh gila 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 semuanya koslet Bismillahwailah buat pelapisi Raden ya mudah-mudahan nanti rezeki buat kita karena kemarin burung ini juga baru dapat tak pos di IG dan Facebook sudah ada yang nanyain tapi untuk nominal mohon maaf belum saat buat kita ya karena model kayak gini bisa dilihat sendiri burungnya koslet kayak gini dari depan kayak gitu amati aja kayak gitu loh dinilai sendiri aja materi kayak gitu lagi pantasnya harga berapa susah lo cari konslet lagi susah cari konslet kayak Raden cuma kan size-nya gede Raden kalau ini kan kecil lah size-nya kecil tapi kalau diataskan tangan ini gelonggong nanti kita lanjutin cerita tadi ringnya kurang jelas yang jelas ini rasmi kita dapat saya nyolok materinya bukan masalah ringnya kalau orang itu Mas Dekah nggak jadi soal kalau materi bagus ngapain ringnya Miguel kan gitu orang itu hanya kursi saja ini milik siapa toh miring mana atau itu selebihnya itu bonus kalau Mas Dekah kursi itu ya materinya materinya harus bener-bener mumpuni buat kita lomba tadi ketika kita membawa ke lapangan itu sudah Wah ini burung dan gitu loh ini baru burung sama-sama kita melihara sama-sama kita ngasih makan kita cari yang bagus sekalian kaciknya enggak seberapa merawatnya pusing enggak jalan-jalan lah mikirnya seperti itu jangka panjangnya itu ya kita lanjut lor tadi ada break sebentar gini untuk resmi ini udah tiga tangan jatah jadinya pertama importer itu kurang jelas saya juga keduanya teman kita dari boleh lali dan itu burung dijalanin berapa kali doang habis itu burung belum menemuinaknya posisi habis mabung ini bulu habis mabung ini ya predisi kalau habis mabung burung berarti kan eh apa itu pokok kemarin bukan yang sekarang dan dia matang banget burungnya aku ini matang banget atau tinggal latih jam terbang aja jadi nggak pakai lama burungnya konstat prediksi awal di situ dulu kacor banget lor di situ dulu nah setelah itu tangan kedua eh tangan ke satu dua ketiga ketiga temen saya itu boleh lali masian yang tadinya tangan kedua boleh lali ketiganya tangan boleh lali juga dia dapat itu terus digantang masuk masuk tapi belum begitu perfect jadi mainnya masih seenaknya sendiri lah masuk nomor dua atau tiga lo kurang tahu dari dua minggu berikut itu masuk terus dia terus habis itu eh burung down dalam arti kurang jeda dapetnya kurang dia pusing tapi ya Mas garam rasmi enaknya di gimana ya gitu terus kita keker wah itu burung bagus materinya bagus soalnya nyolok banget burungnya gacor banget loh tapi ada minus sedikit dari burung ini minus bukan cacat ya dalam arti dia giras jadi pola itu enggak karuan dia jadi gilas banget seperti yang tak tunjukkan ini dia gilas banget tapi kalau kalau kita enggak hati-hati kayak burung gagap berarti lihat orang itu mah desh-desh gitu loh tapi ini kalau burung entah digantung atau udah nyaman di garisnya dia atau apa ya tempat dia Kongslat dia dis kayak gini udah di duduk disini udah bayangin aja kalau udah di atas tuk udah awal kita bayangin kayak gitu lah setelah itu kita dapat di hari Senin Senin kita dapat langsung gantung gantung di beberapa waktu di satu EO di belali itu baru belas nggak bunyi lho di betop nggak bunyi nggak kayak sekarang di betop belas nggak bunyi tak gantung dua kali belas nggak bunyi pusing ya tas terbetina nggak bunyi itu waktu kita dapat langsung kita gantung tanpa istirahat orang masih satu kota kan pikir saran gitu walaupun pas waktu waktu dipantau dia bunyi tapi sebelum kok sebelum apa itu belum kacau banget tapi kita feeling ah dapat itu insyaallah bagus nah setelah itu baru habis kita pulang gantung kita revisi kita revisi cuma sehari jadi selesainnya itu Mas dikastel Mas dikastel pakai apel sama pakai jagung awalnya disitu nah saat sesi pertama hari Rabu itu saya gas dia angglong dia bunyi udah bunyi tapi angglong nggak kayak hari Senin angglong masih kurang rapet sesi keduanya tak taruh di tengah track depan sama kanan kirinya kosong belakangnya kosong zigzagannya ada jadi taknya cuma kanan sama depannya gila mainnya rapet walaupun durasi belum utuh rapet 12 berangkat 12 berangkat Sonya keluar itu wah disitu baru mulai tapos di Facebook langsung ada yang nanyain Mas Gandhi dari Semarang nawat 7000 terus Pak Tito dari Bandung dan sebagainya belum tak sebutin satu-satu itu segelintir aja Nah dari situ kita emang-emang dulu kalau harga segitu bukan masalah nolak cari rasmi yang bandel itu ya susah gitu susah lor rasmi bandel itu seperti kemarin kita dapat Raden yang baru kita obati kakinya dan sembuh dan bisa buat main lagi sekarang kita dapat lagi sih tentrem ini kita kasih nama tentrem karena sesuai buruknya bandel banget nggak gagasan ya terus ya nantilah kalau masalah harga itu kita gampang asalkan cocok aja dalam arti kita naik sedikitpun kita pikirkan dulu jadi ya kita lihat materinya dengan materi seperti itu kita dapat seperti itu posletnya seperti ini kan kita belum tentu bisa dapat lagi loh gitu jadi ya mohon maaf jadi jadi terus ini pikirnya jadi-jadi terus ini ya maunya sedikit lagi lah sedikit lagi dianggap berapa nanti temen-temen bisa kembaliin cakep banget temen-temen wajib memiliki burung ini daripada nanti soal out dengan harga fantastis atau berapa itu kita enggak tahu yang penting tadi udah tak kasih bocoran harganya itu terakhir penawaran sama Mas Gandhi itu 7000 terus sama Mas Tito itu awang-awang masih awang-awang ya itu 8000 tapi belum deal karena kita belum sepakat di situ kita untuk buka harganya siap-siap buat temen-temen video ini tayang kita buka dengan catatan kalau udah soal mohon maaf ya karena sebelum video ini kita upload burung ini sudah beredar beda dimana di IG Mas Dika dan Facebook Mas Dika bandel terus untuk durasinya dia main ya durasi dia panjang tapi enggak panjang-panjang amat terakhir ke pantau tuh di angka 35 detik itu di atas belum panjang ya belum panjang di atas dia masih 2525 itu tapi jeda rapatnya udah dapat karena PR burung ini awal itu jeda rapat dari awal dapat sampai orang ketiga itu belum dapet dia jeda rapat baru di tangan kita dia sudah mulai jeda rapat posisi bulu baru warna kuning tanpa ring untuk gridnya grid standar aja dia rasminya enggak begitu pik seperti raden tapi keuntungan dari ini satu di durasi kostet dia materi dia yang dibawakan dan terakhir soalnya dia dia nonjol banget seperti teman-teman lihat di kamera burung ketika dia atas dengan gaya seperti ini teman-teman bisa nilai sendiri jadi kelihatan enggak anjir up itu gitu ya lor untuk anboksi kali ini ini untuk pelapis siraden mudah-mudahan dia gercap mudah-mudahan dia juga bisa menampilkan perform sebelum dia sebelum show out dalam arti terus untuk settingan kemarin nanti kita bahas juga next saja kita bahas untuk settingan tak tentrem ini rasmi terbaru kita ini untuk perawatan harianya ya kalau untuk sekarang kita perkenalkan dulu welcome di markas Mp tentrem mudah-mudahan kamu oke di sini gitu ya lor teman-teman yang cari materi bisa komen di apa bisa save nomor kita di komen teratas tak terkasih pin itu aja tetap semangat salam pasukan gila-gila selamat menikmati